halo halo what's up kembali lagi di channel jangan-jangan nah di kesempatan video kali ini saya mau mengajak teman-teman saya saya belajar menanam tanaman putri malu teman-teman jadi karena ini pertama kali ya saya menanam tanaman ini saya belum tahu kalau nanti ini ini akan berhasil atau tidak kita coba dulu yang saya pergunakan yang satu medianya saya pergunakan pasir sekalipun dan yang satu saya pergunakan tanah yang dicampur sekang dan yang satu lagi saya pergunakan tanah besar ini campuran pasir kali dikit dan ini bahan-bahan dari putri malu nah jadi video sebelumnya saya sudah sempat buatkan perjalanan saya mencari tanaman putri malunya cukup susah sekali mencari putri malu yang sebesar jempol apalagi yang lebih besar ya susah sekali sekelilingking saya aja saya agak dapat ya saya cuma dapat yang sekecil-kecil ini ini satu dua dan ini lagi satu ya mungkin teman-teman yang lain bisa mendapatkan yang lebih besar beruntung sekali teman-teman karena saya dari tadi banyak kali melihat tanaman putri malu namun ukurannya kecil-kecil sekali teman-teman tanaman ini tanaman ini tanaman yang merampat jadi tumbuh ke samping dengan batang-batang yang kecil ya Oke kali ini saya akan tanam yang satu satu ini saya hilangkan semua daunnya ini saya hilangkan semua daunnya nah yang satu ini saya menggunakan medianya pasir kali full menuan nah ini akarnya banyak yang mudah-mudahan bisa berhasil hidup oke ini satu-satu sudah selesai dan ini saya sengaja biarkan daunnya teman-teman ya saya coba mana yang lebih jamin untuk hidupnya daunnya yang masih ada atau daun-daunnya yang dihilangkan ya saya kurangi dikit aja nah ini daunnya masih namun kucuk daunnya ya ini saya pergunakan media tanah yang dicampur dengan sekam dan ini media tanah yang dicampur dengan pasir kali menurut ini saya tanamnya satu-satu yang ini saya tanam tanpa daun juga sama seperti yang pertama tadi tanpa daun nah dari ketika ini mana yang nantinya akan hidup mukanya ini satu akan saya sungkup satu teman-temannya jadi yang pertama ini saya akan sungkup yang saya biarkan seperti ini ini menggunakan media pasir kali full yang satunya saya akan sungkup juga saya sisakan daunnya ya daunnya saya biarkan saya nggak hilangkan dan saya pergunakan medianya tanah dicampur sekam dan yang terakhir ini medianya tanah dicampur pasir kali dan sekarang akan saya sungkup satu ini dan gimana nanti yang akan berhasil nanti akan saya bagikan itu teman-teman ya ini saya juga baru pertama kali menanam tanaman putri malu karena banyak juga sih teman-teman yang menyarankan dan request mencari tanaman putri malu dan cara menanamnya oke saya akan coba dan tahap yang terakhir saya akan taruh seperti biasa setiap kita menanam tanaman yang baru diambil saya usahakan taruh di tempat yang kedua jangan dikenakan sinar dulu ya untuk penyiraman teman-teman bisa kontrol kalau medianya masih basah nggak usah disiram kalau medianya agak-agak mau kering usahakan disiram lagi ya ini akan saya taruh dulu di tempat kedua sebelum ditaruh saya akan siram dulu tanaman ini ya tanaman putri malu ini saya siram pakai air dulu habis itu saya taruh di tempat yang kedua nah seperti itu mungkin ya semoga tanaman ini nantinya kalau bisa ketiganya nanti ikut ya agar saya bisa bagikan lagi untuk teman-teman kalau tidak hidup ketiganya saat itu aja nggak apa-apa nanti mana yang lebih bagus medianya caranya nanti akan saya bagikan untuk teman-teman semua oke terima kasih sudah menonton video ini terima kasih banyak sudah subscribe channel ini salam satu hobi salam bonsai jangan-jangan bonsai mantap selamat menikmati